mantap teman-teman baru beberapa menit aja udah bergas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja channel Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua sekaligus menjawab request dari teman-teman katanya pengen dibuatkan jenang kohe ya Oke sahabat Tani jenang kohe itu sama dengan pupuk kohe cair ya itu tinggi nitrogen kandungannya untuk aplikasinya admin sarankan untuk dipase vegetatif saja atau tanaman yang sudah tua seperti ini ini kita remajakan bisa menggunakan pupuk kohe cair teman-teman nah pupuk kohe cair juga disebut juga dengan komposti ya atau kompost cair nah sahabat Tani kita akan segera buat tutorialnya jangan lupa tekan tombol like nya sebelah sini dan yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe di sebelah sini Oke sahabat Tani kita langsung saja ke proses pembuatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani Alhamdulillah hari ini admin memenuhi permintaan teman-teman karena teman-teman katanya minta dibuatkan jenang kotoran kambing nah ini ada kotoran kambing teman-teman ini jenang kohe kambing ini sebetulnya kendungannya nitrogen tinggi ini bagusnya untuk pupuk dipase peketatif teman-teman ya nah sahabat Tani untuk membuat ini kita menggunakan ini Korea sedikit teman-teman dan ampas kopi juga air kelapa teman-teman ya Nah untuk air kelapa ini bisa diganti dengan air hujan ataupun dengan urin atau dengan air kolam saja teman-teman ya Nah sahabat Tani untuk mempercepat proses pembuatan untuk membuat kohek kambing 5 liter itu kalau membuat pupuk organik jari itu kan 1 banding 10 sahabat ya Nah karena ini membuatnya 5 liter teman-teman ya maka kita butuhkan setengah kilo teman-teman ya kalau 10 liter berarti kohek kambingnya 1 kilo teman-teman ya Nah sekarang kita akan menggunakan gayung ini saja untuk mendapatkan kohek kambing setengah kilo kita menggunakan setengah gayung ini saja teman-teman ya Nah teman-teman biar cepat jadi membuat jenang kohek kambing ini ini usahakan kohek kambing yang sudah mirip tanah ya karena kita akan membuat jenang kohek kambing ini hanya dalam waktu 24 jam ini sudah bisa di aplikasikan teman-teman ya Nah sekarang kita masukkan kohek kambingnya setengah kilo teman-teman ke dalam wadah ini ya biar cepat kita pakai ini saja pakai sorong teman-teman nah teman-teman ini juga bisa disebut komposti ya karena pembuatannya mirip ini sebetulnya kan komposti yang dicairkan teman-teman ya membuat jenang kohek ini nah teman-teman kohek kambing setengah kilo sudah kita masukkan nah ini versi admin ya kalau menurut admin membuat kohe cair ini seharusnya sih pakai nitro teman-teman ya Nah makanya kita akan menggunakan nitrobacter teman-teman Nah untuk membuat nitrobacter ini kan biasanya kita menggunakan tanah bawah kandang kambing atau menggunakan lumpur Nah ini bisa juga kita membuat dari lumpur ini langsung teman-teman ya Nah kita akan ambil lumpur dari sini karena ini lima liter maka kita ngambilnya lima sendok teman-teman ya Nah lumpurnya seperti ini warnanya hitam teman-teman satu dua empat muntur empat lima ya kita sudah masukkan 5 sendok lumpur teman-teman Nah sekarang kita masukkan ampas kopi Nah sebaiknya memang pakai gula pasir Cuma kebetulan lagi tidak punya gula pasir teman-teman Kita pakai ampas kopi saja Nah untuk gula pasir ini juga teman-teman gunakan 5 sendok juga teman-teman ya Tapi admin menggunakan seadanya saja Ini ampas kopi, bekas kopi 2 gelas teman-teman Nah selanjutnya kita tambahkan urea Karena kita membuat jenang kohenya ini 5 liter Maka kita menggunakan urea ini 5 sendok teman-teman Karena aturan membuat nitro itu seperti itu Kalau 1 liter 1 sendok 5 liter berarti 5 sendok teman-teman ya Nah sekarang kita masukkan urea nya 5 sendok teman-teman 1 2 3 4 5 Nah ini yang terakhir Kita tinggal isi dengan air hujan atau dengan urin atau dengan air kelapa seperti ini teman-teman Bisa juga menggunakan air kolam sebetulnya teman-teman Asal air saja Asal airnya jangan mengandung kaphorit teman-teman ya Tapi lebih bagus lagi pakai air urin ya Urin kelinci, urin sapi atau urin kambing teman-teman ya Itu bisa kita gunakan teman-teman untuk cairannya Nah sekarang kita isi dengan air kelapa 5 liter teman-teman Ya teman-teman selanjutnya kita tinggal kocok teman-teman Terima kasih telah menonton Mantap teman-teman baru beberapa menit aja udah bergas Nah ini kita tinggal fermentasi selama 24 jam Kalau kohenya sudah matang Kalau kohenya belum matang ini fermentasi selama 15 hari teman-teman ya Ini untuk fermentasinya Aerobe saja ya Jangan dirapatkan tutupnya Cukup seperti ini saja Nah ini kita fermentasi selama 24 jam Setelah 24 jam kita bisa aplikasikan Untuk dosisnya Satu gelas Per 10 liter air Aplikasi kocor teman-teman ya Per lubang tanamnya Satu gelas teman-teman Oke sahabat tani Terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau